Hai! Nah, kali ini aku mau bikin look kayak gini dari paletnya Huda Beauty. So, if you wanna know how I get this look, just keep on watching. Oke, jadi ini adalah palet kedua dari Huda Beauty. Palet yang ini namanya Desert Dust Palette. Sebenernya waktu pas mau beli, aku tuh rada bingung mending beli yang ini, apa yang pertama. Tapi pas aku liat palet warnanya, oke yang ini, fix yang ini. Karena palet yang kedua ini didominasi warna ungu, which I like, my favorite color. Dan didominasi juga sama warna orange. Sedangkan palet yang pertama itu, dia lebih banyak warna merahnya. Dan lebih warm sih kalau menurut aku. Jadi aku udah pake foundation, aku pake foundation dari Huda Beauty juga. Buat kamu yang mau liat gimana review aku tentang foundation itu, bisa cek di video sebelum ini. Terus dari palet ini, kita akan liat gimana dia pigmentasinya, terus mudah nggak dia di-blend, tahan lama nggak, dan banyak nggak fallout-nya. Sebenernya I don't mind sih kalau yang fallout-nya banyak, karena biasanya kalau yang fallout-nya banyak itu, pigment-nya akan lebih bagus. Untuk pertama kali, aku akan ambil warna ember, dan aku taro di ujung terluar mataku. Aku tadi udah pake concealer, buat di kelopak mata. Karena aku mau taro warna ember tadi di ujung terluar mataku. Aku akan taro ember di ujung belakang mataku, dan di paling depan nanti. Warnanya bagus banget sih, aku suka. Dia kayak coklat. Dia kayak coklat, tapi ada merahnya juga. Next, aku mau ambil warna Iden, dan aku akan taro di crease. Iden akan aku taro di sini, buat kayak nyambungin kedua warna ini. Setelah di blend, warna yang pertama tadi aku ambil ember, rada berkurang pigmentasinya. Jadi aku akan tambahin lagi warna yang pertama. Aku akan pake Max of Ochre untuk cut the lid. Aku suka banget pake brush kayak gini, buat cut the lid. Dia bisa jadi precise banget gitu. Aku akan ambil warna Twilight, dan aku timpa di atas lid yang tadi kita udah kasih concealer. Ini kayaknya warna favorit aku di palette ini deh. Dia ungu-ungu metallic gimana gitu. Biasanya kalo yang pigment gini, kalo pake jari dan pake air, akan lebih keliatan ya. Kita akan coba. Aku ambil brush yang tadi aku pake, buat pakein warna yang pertama, dan aku blend ujung-ujungnya biar nggak kasar. Untuk nge-enhance warna sparkling yang ada di lid aku, aku akan tambahin dari pack loose pigment eyeshadow kayak gini. Yang warnanya kayak rada-rada silver. Untuk di lower lash line, aku mau pake mask. Aku mau tambahin pake Ode juga dan ember untuk di lower lash line. Untuk eyeliner, aku akan pake dari Maybelline Hyper Sharp Power Black. Dan aku akan buat winged liner. Kemudian tarik balik ke dalam. Kemudian tarik balik ke dalam. L'oreal, ini adalah false lash superstar, red carpet black. Dia ada dual-end gitu. Ini ada yang buat step 1. Ini dan ini step 2-nya. Kita jepit dulu matanya, bulu matanya. Step 1-nya dulu. Ini kayak serumnya gitu. Jadi ini adalah yang pertama kali kamu pake, biar bulu mata kamu makin keliatan banyak, tebal, dan panjang. Kita mau pake step keduanya. Oke, hasilnya kayak gini maskaranya. Ini menurut aku gak bikin tebal gitu ya. Dia cuma bikin hitam dan dia juga gak bikin panjang sih. Kayak gitu. So, udah selesai. Aku bikin eye look-nya. Hasilnya kayak gini. Kayak gitu aja untuk video kali ini. I hope you like it. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Kalian mau aku bikin video yang model kayak gimana. And thank you so much guys for watching. Bye! Bye!